musik 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 baik teman-teman youtube dimanapun kalian berada semoga sehat selalu kembali lagi dengan mister problem shopping youtube channel dan hari ini adalah part yang kedua dari proyek kita membuat aquaponik ataupun instalasi troponik dengan tenaga surya nah buat teman-teman yang belum nonton part satunya teman-teman bisa cek di playlist video ya untuk part satunya karena disitu adalah review total dari proyek ini ya jadi biar nyambung dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan di komen dan jangan lupa di klik juga tombol loncengnya supaya ada notifikasi ketika ada ide kreatif lainnya terima kasih ini dan berikut adalah skema sederhananya dimana yang pertama kita hubungkan SCC ke baterai penyimpanannya dan disini saya menggunakan baterai 18650 atau baterai bekas copotan laptop ya baru teman-teman boleh hubungkan SCC ke solar cell dan nanti untuk bebannya atau outputnya ya ini kita masukkan dulu ke timer baru dari timer kita gunakan untuk menghidupkan pompa dan lampu nah disini aku menggunakan baterai cepetan laptop lengkap dengan holdernya tujuannya nanti supaya kalau ada yang rusak salah satu ada yang rusak kita gampang menggantinya karena saya beli 12 pieces untuk mendapatkan 12,6 maka teman-teman bisa rangkai seperti gambar rangkaian di atas ya jadi empat kita kita paralel kemudian baru kita serikan dan ini adalah panel solarnya dengan kapasitas 50 WP karena ini datangnya malem jadi saya coba unboxingnya atau ngetesnya ini pakai center ya teman-teman jadi ketika di center jarumnya akan bergerak-gerak menandakan ada respon terhadap cahaya artinya solar cellnya bekerja dan untuk lebih hematnya ini saya beli tanpa bracket ya jadi untuk bracketnya kita bikin sendiri aja atau teman-teman bisa bikin sendiri bahannya terserah intinya bagaimana caranya ini panel bisa terkena sinar matahari secara maksimal untuk pemasangannya karena saya ada di Bogor jadi panelnya saya miringkan agak ke utara outputnya sekitar 20 volt dan ini adalah baterai yang sudah kita buat tadi nah disini penapakannya saya menggunakan BMS tapi nanti aktualnya saya akan lepas BMS nya ya karena ternyata di SCC nya itu sendiri sudah full protection jadi teman-teman gak perlu gunakan BMS juga tidak apa-apa dan bila teman-teman mau pasangkan BMS 3S juga tidak apa-apa jadi ini untuk hemat saja nah untuk SCC nya saya pakai yang murah meriah jadi ini sebenarnya kalau project ini bisa yang 10 ampere ya tapi ini saya beli yang 20 ampere dan disini juga ada keterangannya untuk titik beban jadi titik beban itu yang nanti di terminal gambar lampu ya jadi titik beban itu adalah 260 Watt artinya teman-teman bisa pasangkan beban langsung ke SCC ini atau outputnya itu di bawah 260 Watt nya nah kalau misalkan teman-teman pakai di atas 260 Watt berarti teman-teman harus tambahkan relay mungkin ya tambahkan relay jadi nanti bebannya langsung ke baterai tapi melewati relay melewati relay baru relay nanti dihubungkan ke titik beban yang ada disini nah yang sebelah kiri adalah terminal ke panel surya nya yang tengah adalah terminal baterai nah yang gambar lampu ini yang disebut titik beban tadi ya untuk menghidupkan pompa hidroponiknya secara berkala ini saya menggunakan timer dengan tipe CN101A dengan source atau coil nya ini yang DC 12V karena di pabrikannya ini memang ada yang source nya itu AC ya jadi AC 220 jadi teman-teman jangan sampai salah beli jadi sesuaikan dengan project nya kalau memang teman-teman tidak menggunakan panel surya menggunakan atau mau menghemat pompa yang AC berarti teman-teman bisa menggunakan timer ini tapi belinya yang source nya itu adalah AC 220 ya ketika kita beli ini timernya sudah nyala ya teman-teman jadi kemungkinan di dalamnya itu memang ada baterai nya ya dan disini ada gambar kayak huruf A ini sebenarnya gambar kunci ya teman-teman ini nih kalau kita pencet-pencet tombol-tombolnya itu tidak akan efek apa-apa karena ada simbol kunci disitu nah untuk membuka kuncinya kita harus pencet yang sebelah kanan paling bawah ini 4 kali nah baru gambar kuncinya itu terbuka dan timer ini bisa dalam sehari 16 kali on-off kita setting ya karena ini buat pompa hidroponik saya akan fullkan di 16 kali on-off jadi saya setting nanti malam itu 2 jam sekali nyala kalau siang 1 jam sekali untuk menghilangkan gambar gembok kita pencet CR 4 kali baru bisa kita setting dan huruf P ini adalah untuk memilih nomor dari on-off nya ya jadi nanti ini ada 16 kali on-off nah ini nomor 1 1 on ini artinya kalau 1 on 0 0 0 artinya ini adalah jam 12 malam ya jam 12 malam on nah nanti kita tinggal setting off nya mau jam berapa menit gitu ya mau jam 12 lewat berapa dia akan off nah untuk day plus ini adalah untuk menghanti hari-hari ya mau kita setting seminggu full atau kita mau cuplik seminggu 3 hari ya itu ada hari-harinya jadi ini mungkin buat proyek-proyek yang lain misalkan mau hidup di Sabtu Minggu saja itu bisa Senin Selasa Rebu juga bisa Kamis Jumat Sabtu juga bisa atau Senin sampai Jumat ini juga bisa atau Senin sampai Sabtu juga bisa atau full ya seperti yang mau saya setting karena ini buat hidroponik ini saya akan setting full dari Senin ketemu Senin lagi dengan settingan yang sama nah ini nomor 1 ini artinya on off pertama mau jam berapa jadi kita setting dulu nah ini adalah contohnya on off yang ke-6 nih ya on off yang ke-6 kita klik dulu yang H plus artinya jam jam berapa gitu ya nah ini kita rubah dulu misalkan saya mau jam 9 on kita rubah ke jam 9 selanjutnya kita setting off nya karena tadi on jam 9.00 ya ini akan kita coba off di 9.06 jadi teman-teman tinggal pencet-pencet aja di menitnya M plus ya M plus itu buat merubah menitnya kita akan berhenti di 9.06 setelah itu baru pencet tombol P untuk lanjut ke settingan yang ke-7 ya begitu seterusnya dan berikut adalah pemasangan dari timernya jadi teman-teman bisa menggunakan sekun yang gepeng soket yang gepeng agar mudah untuk instalasinya yang kabel merah adalah positif kabel negatifnya adalah yang warna biru nah yang kabel merah ini yang sepasang yang ke atas ini adalah yang kita hubungkan ke SCC lalu sepasang lagi ke terminal pompa jadi perlu diketahui sama teman-teman untuk pemasangan SCC ini tidak boleh langsung ke solar cell tanpa ada baterai jadi urutannya kita pasang dulu baterainya baru teman-teman boleh hubungkan ke solar cell nya karena menurut manualnya bisa merusak dan SCC ini bisa kita setting-setting untuk pengecasannya baik itu di charge continue nya atau proteksi nya mau berapa voltage nya mengikuti tipe baterai nya dan kalau muncul gambar lampu itu menandakan sudah siap digunakan dan ini juga bisa kita matikan langsung dari SCC untuk SCC nya sendiri ini ada 3 settingan baterai yang paling mendekati adalah B2 nah ini untuk merubahnya teman-teman bisa pencet yang huruf N nya sampai keluar setingan baterai kemudian ditekan ditahan sampai dia berkedip baru kita bisa rubah menjadi B1 B2 atau B3 dan disini yang paling mendekati settingan baterai ini adalah di B2 dan sebenarnya teman-teman bisa custom sendiri sih ya untuk settingannya mau disetting ke kualitas berapa indikatornya tadi berkedip ya teman-teman menandakan dia melakukan pengecasan dan sekarang waktunya kita akan coba dulu pompanya apakah bisa maksimal tekanan dari pompanya dan ini sudah kita coba install ke pompanya dan cukup lumayan kencang ya dan dengan settingan 12 baterai ini sebenarnya teman-teman bisa menghidupkan pompa ini mungkin buat nyuci motor bisa sejam setengah nih ya atau 2 jam untuk panelnya saya akan coba bikin dari papan bekas ini selamat menikmati 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 ke panel surya nah karena ini tidak boleh terhubung tanpa ada baterai jadi ini saya tambahkan NCB jadi ketika baterainya dilepas kita tinggal off kan NCB nya dan disini juga sudah kita siapkan untuk terminal output dari pompanya ya selanjutnya kita pasang timer nya dan kita hubungkan ke SCC nya itu di terminal load atau terminal output yang gambar yang ada gambar lampunya kemudian output dari timer kita hubungkan ke terminal pompa baru kita pasang baterainya karena tadi jam 9 kita setting nyala jadi ketika timernya ini hidup pas jam 9 ini timernya nyala warna merah artinya di output pompanya ini harus keluar 12V di ACC nya ini ada gambar panel surya atau solar cell nya terus ada anak panah yang berkedip menuju ke baterai ini artinya sedang ada proses pengecasan selanjutnya kita pasang pompanya dan ini adalah penampakan ketika pompanya menyala jangan lupa buat teman-teman saksikan juga untuk part 3 yaitu pembuatan instalasi pipanya detail pembuatan instalasi pipanya dan yang 4 ke 4 adalah pembuatan kincir pak taninya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati